Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat datang dari Smart Superstar Electronics Saya Asaf Suryatna, saya Lek Kita akan apalai hari ini Masih tips Biasanya kita kan unboxing atau review Tapi kali ini kita mau kasih tips Tipsnya apa? Nah disini sudah ada yang namanya STB STB yang lagi booming sekarang ya Seth ya STB itu Iya dicari banget ya Kemarin pas setelah tanggal 2 November ya Ini agak barangnya agak langka Agak susah dicari Bahkan harganya mungkin agak naik Banget Cuman Buat teman-teman Tipsnya apa sih sebenarnya? Kita mau kasih buat teman-teman Gampang, simpel, dan mudah dijalankan Kadang kalau misalkan teman-teman Duda beli STB Itu kan penangkapan sinyal atau channelnya Kan dapatnya sedikit Tipsnya gimana sih? Biar dapat banyak Itu doang sebenarnya Simpel, kita mau kasih tahu caranya Buat teman-teman Nah yang pertama Tapi sebelumnya Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Jangan lupa ya teman-teman Kita di like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis teman-teman Oke lanjut Buat teman-teman ya Buat TV-nya yang masih analog Pastinya akan membeli yang namanya STB Seperti ini STB atau set to the box Dan teman-teman Kalau misalkan sudah beli Biasanya akan mendapatkan kendala Atau Apa ya? Suatu yang Kita kurang kuas Kurang kuasnya apa? Kok channelnya malah sedikit Betul? Banyak banget Dapatnya cuma 6 channel Dapatnya cuma 12 channel Bahkan Ya bisa dibilang sedikit Tapi pada umumnya Kurang lebih saat ini Ini kan di Jakarta Pasti dapat banyak Kira-kira umumnya Harusnya sih di atas 40 Di atas 40 Itu ideal Idealnya di atas 40 Kalau teman-teman dapatnya di bawah 40 Sudah dipastikan itu Beberapa faktor yang menyebabkan Tidak bisa maksimal Apa sih sebenarnya faktor yang Kita dapat channel Lebih maksimal Kita mau bahas Oke Kebetulan ini sudah ada STP-nya Sini sudah ada antena Dan saya sudah cari channel Di sini Dengan keadaan antena Yang apa adanya Dapat channelnya Sekitar 47 channel Tapi ingat ya Ini di lantai 2 Ini di lantai 2 Dan lokasinya Cukup enak Dekat terus stasi-stasi Saya mau bikin Tidak ini Kenapa? Kemarin saya dengan alat yang sama Kebetulan saya kan ada toko Dan saya jualan ini barang Itu dengan barang yang sama Lebih dari 10 barang Antena yang berbeda Lokasi yang berbeda Penangkapan sinyalnya Channelnya dapatnya Berbeda-beda Ada yang cuma dapatnya 12 Ada yang 14 Ada yang 26 Pokoknya Beda-beda Anggap maksimal Dan itu faktornya Masih sebenarnya Yang jelas Kalau misalkan teman-teman Sudah pakai Antena indoor Ini kan pakai ini Pasti pakai antena kan Harus pakai antena Yang perlu diingat bahwa SPB ini Antenanya Sama dengan antena sebelumnya Digital analog itu Antenanya sama Dengan antenanya sama Permasalahannya Sebenarnya Kalau kita mau Rumut Itu Apa sih kok Channelnya dapat sedikit Faktor utama adalah Biasanya Kalau misalkan Kita sudah pencarian Dapetnya sedikit Itu antena Itu faktor utama Selain lokasi ya Karena kan Kalau lokasi Gak mungkin kita pindah Misalkan kita Udah tinggal di sini Biasanya faktor Kalau lokasinya Emang susah Kita harus Akalinya di antena Masih bisa diperjuangin Kalau misalkan Teman-teman Sudah Beli SPB-nya Dan ternyata Channelnya Dapetnya Hanya 12 Kita mau kasih Secara Cara pertama Teman-teman Cari ulang Pencarian ulang Dengan Status Apa Dengan Keadaan Antena Yang sudah ada Dipindah posisi Ingat Pindah posisi Antena Dan Pencarian ulang Misalkan Posisi pertama Antena di sini Ya kan Misalkan Dapetnya hanya 12 Teman-teman Pindah di posisi Misalkan Posisi 2 B B Atau Disi C Dan itu dilakukan Berulang-ulang Maksudnya Cari benar-benar Yang bisa dapat banyak Misalkan di A Dapatnya cuma 12 Di B Ternyata cuma dapat 08 Di C Ternyata lebih banyak Jadi posisi muter Dimana titik-titik Itu bisa dapat Karena begini Kalau digital Menang-menang Beda Kalau digital Sinyalnya Enggak bagus Dia enggak akan dapat Sinyal sama sekali Langkanya harus Pencarian ulang Begitu kita Pindah posisi antena Tuh Trik kedua Trik ke Cara kedua Cara pertama Cara kedua Kok udah Pindah-pindah antena Ternyata Channelnya masih sedikit juga Antena dalam Ceritanya Antena ini memang Yang jelek Bisa jadi Coba ganti Antena yang lebih bagus Cuma Kita ntar Pertanyaannya begini Saya udah beli antena Maha Ternyata gak ada pengaruh Solusinya Pinjem tertangga Iya Sabiak Iya bisa Iya Ternyata ada antena Yang lebih banyak Kalau memang ternyata Dapetnya bagus Antena yang Tertangga pakai Berarti Oh berarti Faktor antena saya Kurang bagus Baru beli Karena Saya bilang begini Apa Kemarin itu Ada yang dapetnya Sedikit Ternyata Saya pinjemin Untuk antena Yang lebih bagus Tapi yang lebih bagus Itu faktor Antena dalamnya Yang kurang bagus Tapi kalau Emang udah ganti Antena dalam juga Ternyata Masih gak bagus Ada cara yang ketiga Mau gak mau Kita harus pasang Antena outdoor Berarti Solusi yang Sebenarnya Paling bagus Outdoor Benar Cuman kan Kalau outdoor itu Kan Kita ribet Terutama Di kota-kota Apalagi Ya Buat petir Setingnya Beda Kalau lagi Keluar Cuman Kalau pakai Antena outdoor Saya sudah Pastikan Jamin Channelnya Dapatkan Banyak Sudah pasti Kita pernah Saat ya Dulu Di daerah Tangerang Ya Kita pakai Antena Sudah bagus Pake Antena indoor Sama sekali Kita tarik Tidak Lebih Jadi Terkini Kalau temen-temen Tidak mau Pusing Wah Sebabnya Sedikit Sudah Antena Audor Sudah Pasti Bagus Tidak course mas saya cari antena digital dong buat beli set of book antena digital sebenernya sih yang digital itu tunernya bukan antenanya, jadi pakai antena dengan temen-temen itu masih tetap bagus iya kadang persepsi orang kan bahwa saya harus beli antena yang digital iya sekarang mau antenanya yang itu saya digital apa enggak itu sama aja gak ada pengaruhnya, yang paling pengaruh itu memang detect lokasi apalagi kita tinggalnya di bawah rumahnya tingkat, wah udah susah banget contohnya ya kita pembuktian kita pernah kebetulan dulu sebelum disini kan kita di tangarang aja pakai anak dalam itu dia enggak dapat lagi, dapet sedikit dapet sedikit sekitar 6 atau 8 kita naikin ke antena luar itu bagus nah kebetulan ini banyak signifikan, nah ketika sekarang kita di Jakarta ini posisinya mungkin dekat di stasiun TV plus ini di lantai 2 jadi tinggi, pakai antena yang sederhana kayak gini pun dapat gitu lagi dapetnya berapa tadi, 47 nya? ini dapetnya kurang lebih sekitar 47 ini kebetulan pakaiannya antena yang ada ya, apa adanya kita mau coba cari pencarian ini nggak pahalik nih, kita bikin video kayak gini enggak? enggak masalah tapi biasanya kalau ntar helm gitu ya, atau musik gitu ya nah ini teman-teman nih kita buktiin sendiri ya, nanti kita lihat hasilnya gitu ya ya ini bukan apa ya, bukan iklan antena ataupun misalnya kalian harus pakaian dalam tapi ya sebagai pembuktian aja bahwa memang pengalaman kita pernah pasang antena dalam hasilnya jelek pasang antena dalam hari ini sinyalnya bagus gitu cuma salah satu faktor yang dipengaruhi ya itu tadi, ini buktiin paksinya di pusat kota buat teman-teman yang di luar daerah atau misalnya kayak tempat saya di kampung nggak dapet memang antena dalam kayak gini ini jumlah caranya ya? 32 itu, 32 ya tadi sih dapetnya 47 itu udah cukup banyak nah mungkin kalau misalnya teman-teman digital, ini kan kebetulan TV ya apakah ngaruh lag kalau misalnya ini kan TV-nya LED kalau TV-nya di kampung saya ini lag kan pakenya TV tabung lag ya? nggak ada pengaruhnya? nggak ada pengaruhnya? nggak ada pengaruhnya jadi ini dapetnya pencarian selesai, ditemukan 47 siaran jadi siaran untuk siaran digitalnya dapet 47 dengan antena yang saya bilang sih biasa aja tapi ini kenapa bisa dapet banyak? karena lokasi yang strategis buat tenang katasnya di lantai 2 dan daerah Jakarta Selatan tapi kalau misalkan teman-teman dapet kendala ternyata dapetnya sedikit tapi kita udah kasih tau cara-cara nya ternyata itu dijamin dengan solusi yang ketika itu pasti bagus antena order berarti kita ingat lagi teman-teman ya pertama itu pindah titik titik antena kedua itu ganti antena indoor antena indoor yang bagus kalau nggak minjem dulu ya ketiga ganti antena outdoor ganti antena outdoor berarti sebenarnya kalau nggak mau reverb maksudnya antena luar di track ya? iya, inovasi bagus pada pasti bagus ataupun pakai antena luar yang udah dalam ada pasti bagus ini sepeda penjelasan aja teman-teman oke kira-kira teman-teman apa lagi lagi? cukup? cukup? oke teman-teman makasih banyak nih udah nonton dari awal sampai akhir video kami jangan bosen-bosen ya kalian akan tetap sharing biar kami tetap semangat bikin videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis saya S.F. Subriatna jangan like mohon up apabila ada ucapan yang tidak berkenan terimakasih banyak bye-bye